Pemirsa Women Parikraf Angela Tanusudibio memberikan pemaparan materi seputar pariwisata kepada finalis Miss Indonesia 2024. Dan dalam pemaparannya, Angela menekankan pentingnya mengenali potensi pariwisata Indonesia untuk dipromosikan. Rangkaian karantina Miss Indonesia 2024 terus berlangsung dengan sejumlah pembekalan materi dari Dewan Juri. Kali ini, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Angela Tanusudibio yang turut memberikan materi seputar pariwisata. Dalam sesinya, Angela mengajak ke-38 finalis untuk mengenali potensi pariwisata dari provinsinya. Pasalnya dengan mengenal potensi pariwisata tiap provinsi, para finalis dapat menjadi agent promosi kepada wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, Angela menilai ajang Miss Indonesia memiliki kaitan yang erat untuk memajukan pariwisata. Lebih jauh, Angela berharap para finalis Miss Indonesia dapat menjadi wanita yang turut berkontribusi bagi sektor pariwisata tanah air. Ya, saya kira pariwisata ini sangat erat hubungannya dengan Miss Indonesia karena mereka dari 38 provinsi dan bisa mewakili dari provinsi masing-masing bisa mempromosikan Indonesia itu satu. Kedua, karena pariwisata Indonesia itu adalah yang terdepan terkait woman empowerment karena 54 persen dari tenaga kerja pariwisata adalah perempuan. Jadi ini juga relevan untuk Miss Indonesia. Dan tentunya pariwisata ini kan juga dampaknya terhadap sosial, budaya, dan kemajuan ekonomi rakyat ini kan sangat besar. Jadi sangat cocok juga dengan apa yang diperjuangkan di Miss Indonesia melalui beauty with purpose mereka. Angela juga berperan sebagai dewan juri yang nantinya akan memilih sosok Miss Indonesia 2024. Kriteria manner, impressive, smart, dan sosial menjadi unsur penting yang harus dimiliki wakil Indonesia dalam ajang Miss World. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Faisal, I News melaporkan.